Ketika Matahari Tidak Bersinar Pagi ini langit masih gelap karena dikuyur hujan semalaman. Aku akan pergi ke desa untuk melihat keadaan sekitar dan mencari makanan. Berbeda dari biasanya, desa sepi dan semua lampu di rumah masih menyala karena gelap. Sudah satu minggu hujan lebat dan kabut tebal terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Cuaca buruk ini diprediksikan masih akan terjadi beberapa minggu ke depan. Untuk itu BMKG mengimbau warga Indonesia untuk selalu waspada dan berhati-hati. Ternyata langit masih akan gelap beberapa minggu ke depan. Tanaman padi ini layu karena tidak terkena sinar matahari. Pohon pun tidak berbuah dan daunnya layu karena tidak ada sinar matahari. Aku sangat lapar kalau begini terus tumbuhan akan mati dan aku pun bisa mati kelaparan. Dua minggu pun berlalu. Wah akhirnya matahari memancarkan kembali sinarnya. Aku akan melihat-lihat desa sambil mencari makan. Warga sudah mulai beraktifitas seperti biasanya. Berkat adanya sinar matahari, lampu-lampu tidak perlu dinyalakan di pagi dan siang hari. Sinar matahari memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Berjemur di bawah sinar matahari dapat membantu tubuh membentuk vitamin D yang sangat penting untuk memelihara kesehatan tubuh, terutama pulang. Selain itu, sinar matahari dapat dimanfaatkan untuk menjemur pakaian serta makanan. Lihat, tanaman-tanaman itu kembali tumbuh dengan sehat. Sinar matahari adalah sumber energi bagi tanaman untuk bisa menghasilkan makanan. Tanpa sinar matahari, tanaman akan layu dan mati. Jika tanaman mati, hewan dan manusia pun akan kekurangan makanan. Pohonnya sudah tidak layu dan sudah berbuah lagi berkat matahari yang kembali bersinar. Enak sekali. Aku harap matahari tidak pernah hilang lagi. Ternyata sinar matahari sangatlah penting dan bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Semoga matahari terus tetap bersinar cerah sepanjang tahun. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman.